Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sekarang saya berada di stasiun penimur stasiun penimur adalah stasiun aktif di lintas Moraenim Kertapati tepatnya di KM 333 lintas panjang Prabu Mulih hingga ke Lubu Lingkau gimana jalan kereta api ini dilewati oleh kereta api Babaranjang kereta api Batebaras Kocinta kereta api Ketel kereta api Sindang Marga dan kereta api Serelo stasiun penimur ini adalah stasiun yang hanya melayani penyusulan kereta api itu pun sangat serang terjadi karena memang jalur ini memiliki tiga jalur jalur dua dan tiga sebagai sepur lurus jalur satu sebagai sepur belok untuk penyusulan namun sepur beloknya ini tidak pernah digunakan lagi kondisi dari sepur belok ini disitu pun terminus disini ada lori teman-teman ini lorinya bisa dinaik ya teman-teman masih bisa digerakkan lurus ke situ menuju ke arah stasiun Prabu Mulih Baru X6 hingga ke stasiun Kertapati sebaliknya menuju ke arah stasiun Niru hingga ke arah Muara Enim stasiun penimur ini hanya memiliki tiga ruangan yaitu ruangan Karis JJ terletak ruangan kepala stasiun dan ruangan PPKA stasiun penimur ini merupakan kantor resort jalan karena ini merupakan kantor resort atau pusat resort penimur jadi bangunan utama stasiun sangat kecil sekali teman-teman kereta api yang lewat disini pun hanya melintas langsung mudah-mudahan ada kereta api yang akan melintas langsung sebentar lagi ya teman-teman kalau kereta api barang sih banyak kalau kereta api penumpang jam segini tidak lewat sekarang dah jam setengah empat oke kita akan tunggu kereta api apa yang akan lewat di stasiun penimur ini stasiun penimur berada di km 46 meter di atas permukaan laut lihat kan bangunan utama dari stasiun penimur ini sudah sangat kecil sekali karena kemungkinan dahulu ini merupakan bangunan halte saja tidak melayani penumpang stasiun ini dahulu hanya memiliki dua jalur jalur dua sebagai sepur lurus namun karena pembangunan jalur double track dari muara Enim ke Prabu Muli akhirnya ditambah jalur tiga ini sekarang jalur tiga menjadi sepur lurus juga sedangkan jalur satu menjadi sepur belok yang sekarang sudah jarang digunakan oke teman-teman dan dia kereta api yang ditunggu-tunggu akhirnya melintas langsung di stasiun penimur terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati